Intro Suatu hari Musashi dan Fubuki sedang latih tanding karate yang akhirnya dimenangkan oleh Fubuki Musashi baru mengetahui bahwa dulunya Fubuki adalah seorang atlet karate yang telah beberapa kali menang Namun dalam suatu pertarungan sempat terjadi hal aneh dimana Fubuki bertarung dengan baik dan setelah sadar ia malah tidak mengingat kejadian itu Ice kini diluncurkan untuk menyelidiki seekor kaiju bernama Jelga yang tinggal di lautan Namun tiba-tiba Chaos Header masuk dan membuat Jelga mengamuk menyerang Fubuki dan Musashi Pesawat mereka yang tersedot pun terjebak, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu bala bantuan datang dari anggota yang lainnya Belihat kondisi Fubuki yang semakin parah dan tak sadarkan diri, Musashi pun berubah menjadi Ultraman Kosmos dan menggunakan form Kornamod Kosmos berusaha melepaskan kapal ais yang terjebak dan melawan Jelgar Saat hendak menyerangnya dengan finisher, Kosmos malah ditangkap dengan tentakel Jelgar Namun Fubuki tiba-tiba sadarkan diri dan membantunya Setelah mengeluarkan Chaos Header, Ultraman Kosmos akhirnya menghancurkannya Hari berganti, muncul seekor Paus Raksasa di atas langit yang mana setelah diselediki ais ternyata itu hanya sebuah ilusi Penyebab itu bisa terjadi kemungkinan adalah seorang gadis di mana ia membenci semua orang Itu bisa terjadi karena impiannya untuk berenang dengan Paus di jelek-jelekan temannya Ia akhirnya melaporkan itu pada Musashi Karena rencananya telah diketahui, Akane yang marah malah membuat Paus itu dimasuki Chaos Header Sementara Musashi berusaha menyadarkan Akane Namun usahanya itu gagal, Akane malah bergabung dengan Paus yang bernama Jira itu menjadi seekor Kaiju Saat akan menyerang bocah tadi, Ultraman Kosmos langsung muncul dan melawannya Menggunakan form Kornamod, Kosmos tampak tidak begitu kesulitan Dengan gerakan gesetnya, Kosmos berusaha menghentikan Kaiju itu namun tidak berhasil Namun karena Akane yang mendengar impian dari temannya, si Kaiju pun langsung lenyap Hari berganti, salah satu peneliti dari SRC bernama Sawaguchi mengenalkan alat baru temuannya pada Ice Namun tiba-tiba sistem mereka mati tanpa sebab Dua orang pun berniat mengeceknya dan malah diserang beberapa alien termasuk Sawaguchi Mengetahui itu, Kapten dan Musashi pun langsung menuju ke TKP untuk menceritahu apa yang sebenarnya terjadi Di sana mereka bertemu Sawaguchi dan kedua temannya yang sepertinya tidak terjadi apa-apa Namun karena menyadari sesuatu, Kapten pun mengajak Musashi untuk segera pergi Rupanya mereka bertiga adalah alien yang menyamar Mereka bahkan diserang dan ditempatkan pada labirin bersama Sawaguchi Rupanya tujuan mereka adalah untuk menjajah bumi Sementara itu, Fubuki dan yang lain berusaha untuk menyelamatkan mereka Diam-diam, Musashi berubah menjadi Ultraman Kosmos Disusul ketiga alien yang bergabung menjadi satu Setelah menyelamatkan Kapten, Kosmos pun melawan alien itu Kosmos tampak kesulitan dengan gerakan dan tembakannya Ia pun menggunakan form Koronamod dan bisa mengimbangi kekuatan dari alien itu Dengan bantuan Kapten, Kosmos akhirnya memenangkan pertarungan Hari berganti, Lider sedang pergi liburan ke sebuah desa Dimana ada kisah legenda raksasa bernama Renki Dimana dulunya ada seorang jenderal yang jatuh cinta pada seorang wanita Namun karena hubungan yang tidak bisa berjalan lancar Mereka berdua pun memutuskan bunuh diri Dan malah melahirkan seorang iblis yang kini telah disegel pada sebuah batu Dengan celobonya, pada malam hari Seorang pria meledakkan batu dimana Renki disegel Hal itu menyebabkan sebuah getaran Hingga keesokannya, Ice pun datang untuk menyelidiki Fubuki dan Toigaki yang masuk ke dalam tanah Dikagetkan dengan kemunculan sosok samurai raksasa Bernama Renki Karena marah, Renki langsung menyerang rumah penduduk Dan malah tidak mempan saat diserang Melihat pesawat Lider ditangkap Musashi pun merubah menjadi Ultraman Kosmos dan melawan Renki Kosmos coba menggunakan sinar penenangnya Namun tidak mempan pada Renki Ia pun menggunakan form Kornamod Dan menyerang dengan petir dari langit Saat akan menyerang lagi Lider menyadarkan Renki Yang akhirnya lenyap menjadi dua cahaya ke atas langit Ia punnya Terima kasih atas Sebuah satelit bernama Angelica tidak sengaja menyerang sebuah objek yang tidak diketahui apakah di dalamnya ada makhluk hidup atau tidak. Musashi dan Ayano kini sedang berbelanja. Tiba-tiba Ayano malah hampir tertabrak di jalan namun seorang pria misterius muncul dan menyelamatkannya. Sepertinya Ayano jatuh cinta dengan orang itu. Bahkan tampak ia berusaha untuk mendekati Ayano. Musashi juga curiga dengan pria misterius itu. Hingga suatu hari terungkap namanya adalah Reda dan kini meminta Ayano yang sedang jatuh cinta membawanya ke ruangan ais. Anggota yang lain pun berusaha masuk dimana ternyata Reda adalah alien yang berada dalam kapal yang diserang oleh satelit Angelica. Ia berniat membalaskan dendam atas kematian pacarnya. Reda pun memunculkan sekor kaiju ke tengah kota bernama Anggrilla dilawan Musashi yang berubah menjadi Ultraman Kosmos. Kosmos diserang habis-habisan hingga color timernya berbunyi. Namun di setelah itu pacar Reda muncul dan memintanya untuk berhenti. Kosmos yang membudakan form Corona Mode pun menghancurkan satelit Angelica. Hari berganti, Kapten Hiura memberitahu Musashi bahwa dia akan dipindah tugaskan ke pusat eksplorasi luar angkasa. Namun tentu saja Musashi tidak menerimanya karena ingin melindungi kaiju-kaiju yang ada di bumi. Tiba-tiba seekor kaiju bernama Borges muncul. Dan karena kondisinya yang sedang tidak baik, Musashi malah membuat kesalahan sehingga ia memutuskan untuk menuruti apa perintah Kapten. Yaitu bergabung ke pusat eksplorasi. Doigaki pun menemukan bahwa Borges sedang kelaparan dan kini sedang mengincar pusat eksplorasi. Sehingga Ice berusaha untuk menghentikan kaiju itu. Melihat usaha teman-temannya, Musashi pun kembali lagi sebagai anggota Ice dan menyelamatkan Kapten. Melihat pesawat Fubuki diserang, Musashi pun berubah menjadi Ultraman Kosmos dan melawan Borges. Kosmos dengan mudah mengatasi semua serangan Borges dan dengan sinarnya, kaiju itu pun akhirnya menjadi tenang. Beberapa orang telah ditugaskan ke planet bernama Juran untuk menemukan apakah ada kehidupan di planet tersebut. Salah satu pilotnya adalah Mitsuya yang adalah teman dari Musashi. Namun ketika melaporkan apa yang mereka temukan, koneksi dengan Mitsuya tiba-tiba terputus yang mana sepertinya ia diserang sesuatu. Bahkan kini planet Juran sedang menuju bumi. Ice pun ingin datang ke planet itu dan menyelamatkan Mitsuya. Namun jika mereka tidak kembali dalam 76 jam, militer akan langsung menembak planet itu. Ice akhirnya sampai ke planet Juran yang tampak sangat tandus. Belum juga menemukan Mitsuya, Chaos Header tiba-tiba muncul dan membentuk seekor kaiju. Musashi yang ingin menyelamatkan Mitsuya langsung diserang dan berubah menjadi Ultraman Kosmos. Kaiju ini tampaknya lumayan kuat walaupun Kosmos tampak bisa mengatasinya. Namun karena terkena serangan cahaya, mata Kosmos menjadi silau dan kesulitan untuk menghindari serangan. Melihat itu, Ice pun membantu dengan menyerang tanduk si kaiju yang akhirnya itu melenyapkannya. Musashi lanjut mencari Mitsuya dan berhasil menemukannya di Goa. Ini sepertinya adalah sisa peradaban di planet Juran. Doigaki pun berhasil menerjemahkan apa yang terjadi di planet itu, namun tiba-tiba Chaos Header muncul menyerang mereka semua dan membentuk kaiju tadi lagi. Musashi pun berubah menjadi Ultraman Kosmos untuk melawannya. Kosmos tampak lumayan kesulitan. Ia juga berhasil mengembalikan bentuk asli kaiju itu. Namun Chaos Header memunculkan satu kaiju lagi dengan wujud yang sama dilawan Ultraman Kosmos Corona Mode. Kosmos ternyata lebih kuat. Ia dengan mudah menyerang kaiju itu dan menghancurkannya. Dan untuk menghentikan Juran yang menuju bumi, Kosmos meminta bantuan kaiju penghuni planet tersebut. Terima kasih telah menonton!